Terima kasih Anda masih bersama kami berikut informasi selanjutnya. Pembesar Bupati Mabuju bersama jacaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Setelah pelaksanaan PSU di Kabupaten Majene dan Mamasa, pada hari ini di Kabupaten Mabuju juga melaksanakan pemungutan suara ulang. Sebanyak enam tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di empat kecamatan, diantaranya kecamatan Simboro, kecamatan Kaluku, kecamatan Tomo, serta kecamatan Sampaga. Dalam proses pelaksanaan PSU tersebut, Bupati Mabuju bersama jacaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke TPS yang melaksanakan PSU. Bupati Mabuju Siti Sutina Suhardi mengatakan, hasil peninjauan PSU di beberapa TPS semua berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Ya, jadi hari ini kami bersama dengan teman-teman Forkopimda Kabupaten Mamuju datang memantau beberapa TPS yang ada di Kota Mamuju yang ada PSU hari ini. Dan hasil pemantauan ya kalau kita lihat, Alhamdulillah aman-aman saja. Kita berharap seperti itu juga sampai selesai nanti pencoblosan dan penghitungan suara di TPS. Yang PSU ini bisa berjalan dengan lancar dan aman tertib. Jadi soal PSU di Kabupaten Mamuju, ya ini juga catatan buat teman-teman penyelenggara ya. Karena ya memang sangat disayangkan lah. Saya tidak tahu kendalanya di mana sampai bisa terjadi PSU. Jadi ya catatan lah untuk teman-teman penyelenggara. Semoga ke depannya, ini kan kita ke depan akan ada pilkada. Kan ada pilkada ya mudah-mudahan pada saat pilkada nanti tidak ada kejadian seperti ini terjadi PSU. Sementara itu pelaksanaan PSU diharapkan dapat memberikan kesadaran politik kepada masyarakat. Syahrul Gunawan Muhammad Arief melaporkan.